Berdasarkan struktur dan fungsinya, neuron dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama, sel sarap yang mempunyai satu sel yang bercabang yang disebut akson. Dia berfungsi sebagai sel sarap sensori yang menghantarkan rangsangan ke sistem sarap pusat atau otak dan sum-sum tulang belakang. Itu dari penerima rangsang, yaitu alat-alat indera kita. Misalnya pada saat indera penglihatan kita atau mata kita melihat makanan di atas meja makan, maka syaraf sensori yang akan membawa rangsangan menuju otak dan sum-sum tulang belakang. Maka terjadilah rasa lapar itu. Begitu kan, Kak? Betul dia, tapi tidak hanya sampai pada lapar saja. Rasa lapar itu disampaikan oleh otak melalui sel sarap yang mempunyai satu akson bercabang dan sel bercabang pendek yang disebut dendrit. Fungsinya adalah sebagai sel sarap motorik yang mengantarkan rangsangan ke rasa lapar tadi dari sistem sarap pusat ke otot dan kelenjar, sehingga ada reaksi pada tubuh untuk memakan makanan tersebut. Dan yang terakhir adalah sel sarap asosiasi yang mempunyai satu akson dan sejumlah dendrit yang berfungsi sebagai penghubung dari sel sarap sensori ke sel sarap motorik. Nah, sel sarap tadi banyak terdapat di dalam otak dan sum-sum tulang belakang. Orang-orang dan kita itu kan melakukan kegiatan diperintah oleh otak. Iya, itu berhubungan dengan sistem sarap pada manusia. Di mana sistem sarap pada manusia itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu sistem sarap sadar dan sistem sarap biasadar. Sistem sarap sadar itu apa ya? Sistem sarap sadar mengatur segala aktivitas dalam tubuh sesuai dengan kehendak kita. Sistem sarap sadar itu meliputi sisim sarap pusat dan sisim sarap tepi. Kalau otak kita itu termasuk sistem sarap apa, Jo? Sistem sarap pusat itu terdiri atas otak dan sum-sum tulang belakang kita. Dan otak merupakan pusat koordinasi dalam tubuh yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Kalau tidak salah, otak manusia itu terdiri atas otak kecil, otak besar, dan susu tulang belakang ya? Iya, dan fungsi otak besar bagian belakang itu merupakan pusat penglihatan kita. Kalau otak bagian samping merupakan pusat pendengaran. Dan otak besar bagian tengah merupakan pusat pengaturan kulit dan otak yang berhubungan mengenai rangsangan kecerdasan, kemampuan ingat, dan sikap. Makanya, jangan sampai kepala kita itu terkena pukulan atau menturan apapun. Karena itu sangat berbahaya. Kok bisa sangat berbahaya? Iya, karena kerusakan pada bagian ini akan mengakibatkan hilangnya daya ingat dan sebagian saluran kemampuan bicara. Kalau otak kecil itu berfungsi mengoordinasikan gerakan dan sebagai pusat keseimbangan tubuh, kan? Betul, Kamuran. Kalau sum-sum tulang belakang kita itu berfungsi mengantar impuls syaraf dari den kotak dan mengatur gerak refleks. Kalau sistem syaraf tepi bagaimana? Kalau sistem syaraf tepi menghubungkan antara sistem syaraf pusat dengan organ-organ tubuh. Kalau pusatnya sistem syaraf tepi itu ada di mana? Pangkat sistem syaraf tepi adalah di otak dan di sum-sum tulang belakang. Kalau susunan syaraf tak sadar mengatur kerja organ tubuh yang tidak kita sadari. Kalau proses yang terjadi gerak biasa itu, raksangan dipenuhi oleh impret. Kemudian raksangan dibawa oleh urut syaraf sensorik menuju ke otak. Di dalam otak kerangsangan tersebut diolah. Kemudian tangkapan ini dibawa oleh syaraf motorik menuju ke otak atau ke lenjar. Kalau proses terjadi gerak refleks atau gerak tak sadar, itu karena adanya rangsangan yang dibawa oleh urut syaraf sensorik. Kemudian melalui yuran perantara disampaikan kepada urut syaraf motorik. Dan kemudian urut syaraf motorik menyampaikan kepada otak melakukan gerakan. Misalnya, waktu kita terkena api, maka dengan cepat tangan kita akan tersentak.